Intro Intro Kalo Katoling kan ada konstitusi di Vatikan II Di Kristen juga ada Ada gerakan hukum ini Di Islam juga ada Sebenernya sejak awal di Islam Keterbukaan, tapi kan makalah dengan kepentingan politik Tapi baru-baru sekarang ini kan mulai Wacana bagaimana Orang non-Islam tidak disebut sebagai kafir Tidak boleh disebut sebagai kafir Tapi sebagai sesama Warga bangsa Misalnya seperti itu Dan banyak sekali implikasinya dari larangan Menyebut orang yang berbeda Akhilmar seperti kafir Itu secara kelembagaan Jadi perubahan itu terus Terus bergulir Nah, di tingkat personal Banyak teman saya guru, Pak Guru PAI, yang dulu melihat Misalnya Ketika ada Romo Yang baik hati, membantu Membatinnya kayak gini Teman saya itu Orang baik hati sekali ya, sayang Kristen Misalnya kayak gitu ya Jadi masih ada sayang gitu Sekarang sudah Saya merasa berdua Sayangnya begitu ya Jadi sayang itu kan sebenarnya mengeksklusi Yang berbeda Jadi karena mereka berbeda Disayangkan Tapi sekarang kan sudah berubah ya Teman-teman saya itu Jadi ya keragaman ini Keragaman ini sebagai misteri lah Bahasa Pak dan Mawar mungkin Itu kehendak Tuhan sendiri Sunatullah kalau orang PAI Itu berproses dan itu bisa Tetapi memang perlu di rekayasa Maksudnya Kalau teman-teman Yang biasanya hanya ngumpul Di agama masing-masing Itu bagaimana caranya dipertemukan Diajak untuk ngobrol Hal-hal yang memang Penting untuk diobrolkan Yang kalau tidak disampaikan Dia jadi gak tahu Tapi punya dampak sosial Kalau gak tahu ini Misalnya gitu Kesalahpahaman Perasaan keperasaan ke itu Penting diobrolkan Nah teman saya ini Beberapa buku agama Khususnya PAI bisa berubah Bahkan menjadi Ada namanya Bu Anies Itu sekarang menjadi pekiat Menjadi pekiat dialog Dia model pembelajaran agamanya Itu kan berbasis aktivitas Sebelum ada kurang-kurang merdeka Dia sudah begitu Jadi ke yakung misalnya Ke rusul Apa? Penjaran Apa? Penjaran Apa dimana misalnya? Bukan penjaran Ya Ya, pemasarakatan Lapas Ya, lapas Pemasakan Lalu dipasang Tren waria Model pembelajaran Ini berdasarkan aktivitas itu Misalnya BCO Jadi secara personal Bisa berubah Lalu Salah satu misalnya Ya namanya Tapi namanya perubahan Itu kan juga Berart Berproses Dengan proses-proses yang Bertolak belakang juga Jadi ini harus terus Dijiatkan Nah kami di Papirus Di perkumpulan Papirus Sebenarnya 2019 Sudah punya buku Tapi baru Buku SMA Buku itu Untuk sisipan pendidikan agama-agama Supaya pendidikan agama Tidak hanya bicara tenang agamanya Dan itu bentuknya aktivitas Nah ini lagi proses SD sampai SMA Masih dalam proses Supaya Kalau ada penyisipan itu Ada gara-garanya lah gitu Antar guru Bisa saling ngobrol Antar siswa yang biasanya Hanya kumpul Seagama saja Bisa Bisa ngobrol bareng Ketemu bareng Nah di buku ini Targetnya itu Dia ngerti Ajaran agamanya Tentang toleransi Tapi juga ngerti Agama orang lain Dengan keunikannya itu Dan yang ketiga Bisa bekerja sama Tiga hal itu saja Nah ini yang lagi Dalam proses ya Tapi karena kami Kelompok Istilahnya kelompok relawan ya Jadi tidak bisa Dikejar dengan Target harus selesai Beda kalau ada anggaran ya Harus selesai Nah ini proses Tapi dari sisi elemen Pembelajaran Tujuan pembelajaran Sudah Sudah prosesnya Ditinggal Modul ajarnya Seperti itu Jadi sangat mungkin Pak Dan sebagai gambaran Ya ini Contoh-contoh yang Cerita pahit ya Tadi Bu Tapi ada juga Banyak Cerita-cerita baik Nah misalnya di SMA Selatan Sleman Negeri Oh iya Mereka ada Mereka punya Satgas toleransi juga Jadi di tingkat Kepala soalnya Mereka segar ya Kepala sekolah Guru dan Anak-anaknya juga Dikenalkan Untuk ini Ya Saya kenal Dulu dibosakan Itu tuh bagus Dan Di Man 1 Sini juga ada Tapi namanya Satgas Bukan toleransi Radikalisme Kayak gitu-gitu Di Man 1 Ada beberapa sekolah Yang Ini ya Di SMA 1 Di Pantirapik Itu juga SMP 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 1 Punikan Sasanti Saya kira Keluarga Pantir Punikan Sasanti Beliau kepala sekolah 2018 Kepala sekolah terklaik Dan waktu Ada SMP 11 Kalau gak salah Pergantian kepala sekolah Beliau yang double Jadi kepala sekolah Beliau katolik Dan Ya pengalaman beliau Menarik ya Maksud saya Sisi lain Sisi lain Dari Atau pengalaman yang Seperti itu Tapi ada juga pengalaman Seperti itu Diken ini Dia mendapatkan support Sebagai seorang katolik Tapi lingkungannya Lingkungan yang Supporting Tidak Tidak Jadi juga Sekira Itu Pak Jadi Itu sangat mungkin Untuk berubah Karena kita Kalau Karena kita Susah berubah Saya kira Indonesia gak ada Tapi bahwa kita Bisa bertahan Sampai disini Ya Pak ya Bisa berubah Iya Itu tujuh kata Kalau Kan bisa dipertahankan Sampai sekarang Artinya kan sebenarnya Pak Haris Menyampaikan Itu sumbangan Yang sangat Berharga Yang perlu Orang Islam Juga Mengerti Orang Islam Jaman dulu bisa Berbagi ruang Kenapa Anda sekarang Maksudnya Itu salah satu hal Jadi Saya kira Kita justru Perlu Optimis Dan Terus Mau Bersuara Saling mengingatkan Itu Yang penting Saya kira Ini saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih